Alhamdulillah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ilah hatratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa zurriyatihi wa ahli baytihi Alkiram Ilah hatratin Syihah Abdil Qadir Anjilani Ilah hatratin Syihah Syib Ash'ari Ilah mu'asis ta'limi kebansari Wa asati dhatina wa talamidina wa walidina Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustakim S-sirata al-lazina an'amta alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Wala al-dallin Rabi agfir li wa liwaliday Wa lilimu'minina amin Rabi ishrah li shadri Wa yasir li amri Wa ahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Raditubillahi rabba Wabilislam diena Wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa rzuqani fahma Waj'alni minas shalihin Amin ya rabbal alamin Nah kita lanjutkan dengan membaca solawat Bismillahirrahmanirrahim Wabihi al-hawaijuh wa tunalu Bihi al-rawaibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal ghamamu Bi waj'ihil karimi Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lamhati Wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumillak Alhamdulillahi rabbal alamin Untuk pembelajaran yang Pada semester 2 ini Kita lanjut pada bab 5 Dengan judul puasa Ramadan Atau semangat berpuasa Ramadan Sebentar lagi ya Insya Allah bulan April Kita sudah melaksanakan puasa Ramadan Anak-anak harus semangat berpuasa Ramadan Jangan sampai ada yang bolong Kecuali ada halangan sakit Sakit yang benar-benar Tidak bisa dipaksakan Untuk berpuasa Nah ini anak-anak Bisa dibaca sendiri ya Ini peta konsepnya Apa nanti yang kita pelajari Ini ya Ini ada persepsi Atau pembukaan Puasa pada bulan Ramadan Merupakan pelaksanaan Dari rukun I Apa Islam Apa Iman Ya rukun Islam Yang keempat Dalam ajaran Islam Menurut ajaran Islam Puasa pada bulan Ramadan Merupakan puasa yang wajib dilaksanakan Selama satu bulan penuh Sehingga Jika dengan sengaja tidak melaksanakan Ibadah puasa pada bulan Ramadan Maka seseorang tersebut Akan berdosa Sesuai dengan firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 2 Eh Maksud saya Juz 2 Ayat 183 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala alladhina Minkabalikum la'allakum tatakun Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Surah Al-Baqarah Wajus 2 Ayatnya 183 Namun apakah kalian sudah tahu Apa itu pengertian puasa Ramadan Yang sesungguhnya Dalam perpuasa Ada beberapa ketentuan Yang harus dilaksanakan Dan dihindari Ayo kita pelajari bersama Nah A Ketentuan puasa Ramadan Amati dan diskusikan gambar berikut ini Dengan kelompokmu Nah ini Apa ini Sahur Bisa sahur Bisa berbuka puasa Diskusikan gambar di atas Dengan kelompokmu masing-masing Nanti ya Kalau kita ketemu di sekolah ya Dapatkan Dapatkah Kamu membuat kalimat pertanyaan Dari apa yang telah kamu pikirkan Kamu tentu bisa Tulislah kalimat-kalimat pertanyaan Tersebut pada kolom di bawah ini Kemudian ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelas Nanti kalau kita ketemu di sekolah Nah yang pertama Yang akan kita pelajari adalah Pengertian puasa Puasa dalam bahasa Arab Sama dengan Assyam Atau Asyaum Yang artinya Menahan diri dari sesuatu Menurut istilah Puasa artinya Menahan diri dari makan dan minum Serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya Mulai dari terbit fajar Sampai terbenamnya matahari Dengan niat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena siapa-siapa Yang kedua Syarat sah puasa Syarat sah puasa diantaranya adalah Beragama Islam Orang yang tidak beragama Islam Tidak sah puasanya Mumayiz Artinya sudah dapat membedakan Antara hal yang baik dan yang buruk Suci dari haid dan nifas Bagi perempuan Pada waktu yang diperbolehkan berpuasa Tidak sah berpuasa Pada waktu-waktu yang dilarang melakukannya Seperti hari Tashrik Hari Idul Fitri Dan Idul Adha Barang siapa Beribadah Di malam Ramadan Karena iman kepada Allah Dan mengharap pahala Maka ia akan dihapus dosanya yang telah lalu Yang telah lampau Yang ketiga Syarat wajib puasa Syarat wajib puasa diantaranya adalah Berakal Orang yang sakit Gila Tidak wajib berpuasa Balik Ada pun tentang tidak wajib berpuasa Bagi mereka yang tidak berakal Dan belum balik Maka berdasarkan Sabda Rasulullah S.A.W Allahumma S.A.W Rufi'al Qalam An Salasah Anil Majanun Hatta Yafiq Anil Naim Hatta Yastaytid Wa'anil Apa itu? Ya dibaca sendiri ya Karena Laptopnya Bu Eni ini rusak Jadi seperti ini Sebentar Bu Eni mau coba baca Wa'anil Sobi'i Oh anak kecil Wa'anil Sobi'i Wa'anil Sobi'i Hatta Yastani Artinya Telah diangkat pena Dari tiga golongan Dari orang gila Sampai ia sadar Dari orang tidur Hingga ia bangun Dan dari anak kecil Hingga ia baling Yang ketiga Kuat untuk berpuasa Yang artinya Dan barang siapa sakit Atau dalam perjalanan Lalu ia berbuka Maka wajiblah Baginya berpuasa Sebanyak hari Yang ditinggalkannya itu Pada hari-hari Yang lain Selain bulan Romagon Dan hari tashrik Tadi itu ya Hari Dimana diharamkan Berpuasa Yang keempat Rukun puasa Rukun puasa ada dua Yang pertama Niat di malam hari Nafalnya adalah Bukan fardis syahri Tapi fardis syahri Nah itu kan Dibaca Setelah tarawih ya Biasanya ya Setelah salat Tarawih Di malam hari Atau Bisa Dibaca Sebelum makan sahur Biasanya Kalau kebablasan Ya sudah Niatnya malam hari Setelah tarawih saja Artinya Aku niat puasa Besok pagi Untuk menunaikan Kewajiban di bulan Ramadan tahun ini Karena Allah ta'ala Kemudian Rukun puasa Yang berikutnya Menahan diri Dari segala sesuatu Yang membatalkan puasa Mulai terbit fajar Sampai terbenamnya matahari Kemudian Yang kelima Sunnah puasa Hal-hal yang termasuk Sunnah puasa Adalah Mengakhirkan makan sahur Menyegerakan berbuka Maksudnya Mengakhirkan makan sahur itu Kalau misalnya Insaknya jam 4 Jadi anak-anak itu Ya mengakhirkan makan sahur Jadi Kalau jamnya Misalnya Apa namanya itu Insaknya jam 4 Berarti Anak-anak itu Makan sahurnya Ya diakhirkan Jam 4 Kurang Seper 4 Nah itu Mengakhirkan makan sahur Bukan sahur jam 1 Jam 2 Nah itu Nanti tidak dapat Apa Tidak mendapatkan sunnah puasa Ya Kemudian Menyegerakan berbuka puasa Maksudnya Kalau dengar adhan Itu anak-anak langsung Buka Jangan nungguan Nanti saja Kalau isak bukanya Jangan Nah itu Nanti tidak dapat sunnahnya puasa Rasulullah S.A.W. bersabda La yazalu Sebentar Nah ini tulisannya Tidak kelihatan Ya La yazalun nasuh Laptopnya bu ini rusak Jadi ya harus besar kecilkan La yazalun nasuh Bi khairi ma'ad jalul fitro Yang artinya Manusia akan senantiasa Berada dalam kebaikan Selama mereka Menyegerakan berbuka puasa Hadis tersebut Diriwayatkan oleh Iman Bukhari Dan Muslim Kemudian Yang C Membaca doa Sebelum berbuka puasa Doa Berbuka puasanya adalah Allahumma Lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizqika aftortuh Birahmatika Ya Arhamarrohimin Untuk lebih lengkapnya Begini anak-anak Allahumma Lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizqika aftortuh Zahabadzoma'u Wabetalatil aruku Wasabatal ajaru InsyaAllah Birahmatika Ya Arhamarrohimin Nah itu ya Untuk lebih lengkapnya Anak-anak bisa mempelajari Nanti kita Pelajari bersama ya Di sekolah Artinya Ya Allah Untukmu Aku berpuasa Kepadamu Kami beriman Dan Atas rizqimu Aku berbuka Dengan rahmatmu Wahidat Yang maha pengasih Dan maha penyayam Kemudian Berbuka Dengan sesuatu Yang manis Nah misalnya Sunnah puasanya ini ya Kurma Karena kurma itu adalah Makanan untuk berbuka puasa Yang dimakan oleh Nabi pada saat Berbuka puasa Ramadhan Memberi makan pada orang Yang berbuka puasa Nah ini memberi Meskipun sedikit Intinya memberi ya Berbagi Seperti itu Biar Mereka merasakan Apa yang kita Makan juga Artinya Siapa yang memberi Makan orang yang berpuasa Maka baginya Pahala Seperti orang yang berpuasa Tersebut Tanpa mengurangi Pahala Orang yang berpuasa Itu sedikit pun juga Misalnya Bu Eni Lagi tidak puasa Karena ada Uzur Halangan Kemudian Bu Eni Memberikan Tetangga Bu Eni Yang sedang berpuasa Dengan Hanya Tiga butir Kurma Sajanak Maka Pahalanya Sama seperti Orang yang melakukan Puasa tersebut Tapi bukan Ikut puasa Cuma mendapatkan Pahala Seperti orang yang Berpuasa tersebut Kemudian Memperbanyak sedekah Nah ini Misalnya Di depan Rumah Anak-anak Ada masjid Setiap mau Buka puasa Terus ada Pengajian Nah itu Sedekah saja Di situ Tidak usah Di pinggir jalan Kan kita tidak tahu Kalau di pinggir jalan Itu ya Ada yang puasa Ada yang enggak Nah kalau di masjidkan Insyaallah Mereka berpuasa Semuanya Kemudian Memperbanyak Membaca Al-Quran Atau Tadharus Meskipun di rumah Tetap membaca Al-Quran Tidak harus di masjid Yang keenam Hal-hal yang bisa Membatalkan puasa Hal-hal yang dapat Membatalkan puasa Antara lain Makan dan minum Dengan disengaja Misalnya Tidak lupa Wah Tidak ada orang Makan Nah itu tidak boleh Tapi kalau Benar-benar lupa Bahwa dirinya Sedang berpuasa Itu tidak Membatalkan puasa Seseorang yang makan Atau minum Dengan sengaja Di siang hari Maka puasanya Batal Muntah yang disengaja Seseorang yang muntah Dengan sengaja Dapat membatalkan puasa Namun apabila Muntah terjadi Secara tiba-tiba Dan tidak disengaja Maka orang tersebut Bisa melanjutkan Puasanya Hingga matahari Terbenam Misalnya Ini ya Anak-anak Apa Diam-diam kok Tangannya dimasukkan Akhirnya muntah Nah itu adalah Muntah yang disengaja Puasanya batal Tapi kalau misalnya Anak-anak sedang puasa Naik mobil Terus mabuk Muntah Nah itu puasanya Tidak batal Karena tidak disengaja Kemudian keluar Darah haid atau nifas Darah setelah merahirkan Itu namanya Darah nifas Pada perempuan Seorang perempuan Yang mengalami haid Atau nifas Seusai persalinan Maka dinyatakan Batal puasanya Orang yang mengalami Haid atau nifas Berkewajiban Untuk mengganti puasa Di hari lain Kemudian Gila atau hilang akal Seseorang dalam kondisi Gila saat menjalani puasa Maka puasanya Dianggap batal Sebab ia dalam kondisi Hilang akal Atau tidak sadar Tapi jangan pura-pura gila Kemudian Keluar mani Dengan sengaja Air mani yang keluar Diakibatkan aktivitas seksual Seperti berhubungan badan Ataupun Masturbasi Dapat membatalkan puasa Ini perlu dipahami Untuk anak-anak Tapi tidak Membayangkan yang aneh-aneh Namun Apabila keluar air mani Lantaran mimpi basah Di siang hari Maka hal itu Tidak membatalkan puasa Kemudian Yang F Keluar dari agama Islam Atau murtad Seseorang yang memutuskan Untuk keluar dari agama Islam Dan berpindah ke agama lain Saat sedang menjalani puasa Maka puasanya Batal Iya kan Sudah tidak jadi ini ya Apa namanya itu Sudah tidak jadi Orang muslim ya Karena Sudah murtad Atau keluar dari Islam Yang Yang G Berniat untuk Membatalkan puasa Seseorang yang berniat Niat saja itu Sudah membatalkan puasa Makanya jangan punya Niatan yang jelek ya Seseorang yang berniat Untuk membatalkan puasa Saat sedang menjalani puasa Maka puasanya Langsung batal Jangan sampai Punya pikiran Waduh aku Ketika batal Nah posol Jangan ya Dijaga puasanya Sampai Buka puasa Yang ketujuh Orang yang boleh Tidak berpuasa Ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Pada bulan Ramadan Mereka itu adalah Ada empat ya Orang yang sakit Sakit yang mengharuskan Dia tidak berpuasa Orang yang dalam perjalanan Atau disebut musafir Dengan jarak perjalanan minimal 86 km Atau 85 ya Orang yang tua renta Yang tidak kuat Kemudian perempuan hamil dan menyusui Nah ini Orang yang boleh tidak berpuasa Mereka wajib menggantinya Cara menggantinya adalah Sebagai berikut Nah ini Orang yang boleh tidak berpuasa Dan cara menggantinya ya Perhatikan ini anak-anak ya Untuk yang tidak paham Ini dipelajari Betul-betul Orang yang sedang sakit Berpuasa di lain hari Di luar bulan Ramadan Berarti mengkodok Ini sakitnya bukan yang hanya sakit Panu Atau sakit bisul ya Tapi yang sakit yang benar-benar sakit Yang benar-benar butuh obat Dan tidak bisa berpuasa sama sekali Apabila berpuasa Maka sakitnya tambah parah Nah itu cara menggantinya Berpuasa di lain hari Di luar bulan Ramadan Hanya mengkodok saja Yang kedua Orang yang dalam perjalanan jauh Atau musafir Berpuasa di lain hari Di luar bulan Ramadan Hanya berpuasa saja Ya Tidak usah memberi makan Kemudian orang yang tua dan lemah Nah ini kalau orang tua Sudah tidak bisa ya Karena sudah lemah Sudah tua banget Nah ini membayar fidya Hanya memberikan makan Fakir miskin Sebanyak puasa yang ditinggalkannya Perempuan hamil Atau menyusui bayi Jika mengkhawatirkan dirinya saja Jadi ibunya khawatir Tentang aku saja Tentang kondisi badannya ibunya saja Maka berpuasanya di lain hari Di luar bulan Ramadan Akan tetapi Jika yang dikhawatirkan dirinya Dan bayinya Maka berpuasa di lain hari Dan membayar fidya Maka dari itu Hati-hati dalam Kekhawatiran tersebut ya Kemudian yang B sekarang Hikmah puasa Ramadan Puasa Ramadan harus kita lakukan Dengan baik dan benar Bentar ya Laptopnya Bu Eni memang rusak Seperti ini Jadi sadar ya Semua ada solusinya Mana tadi ya Tuh kan balik lagi kan Bentar Sabar Astagfirullah Hikmah puasa Ramadan Puasa Ramadan harus kita lakukan Dengan baik dan benar Sesuai dengan ketentuannya Agar kita bisa memperoleh hikmah Dan keutamaannya Di antara hikmah dan keutamaan Puasa Ramadan adalah Satu Menghapus dosa-dosa yang telah lalu Rasulullah S.A.W. bersabda Man soma Ramadan Imanau Wahdisaban Wufirolahu Mataqoddamamin Zambih Artinya Barang siapa berpuasa Ramadan Atas dasar iman Dan mengharap pahala dari Allah Maka dosanya yang telah lalu Akan diampuni Amin Ya Rabbi Yang kedua Meningkatkan ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuan diperintahkannya Ibadah puasa Ramadan Adalah agar kita menjadi manusia Yang bertakwa Yang ketiga Menyehatkan badan Puasa dapat membersihkan Organ pencernaan Seperti lambung dan usus Memperbaiki kerjanya Serta membersihkan tubuh Dari sisa-sisa endapan makanan Sehingga puasa dapat menyehatkan Tubuh kita Hal itu sesuai dengan Sumu Taksihu Artinya Berpuasalah Kalian Isaya Kalian akan Sehat Atau menyehatkan Badan kita Yang keempat Menumbuhkan kasih sayang Kepada fakir miskin Banyak orang-orang Di sekitar kita Yang hidup kekurangan Dan membutuhkan bantuan Dengan berpuasa Kita bisa merasakan lapar Sehingga hal ini Dapat mendorong kita Untuk lebih peduli Terhadap penderitaan Kaum duafa Dan fakir miskin Kemudian Yang kelima Meningkatkan rasa syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada saat berpuasa Tubuh kita terasa Lemah Haus Dan lapar Tetapi semuanya itu Berubah menjadi Kenikmatan yang luar biasa Pada saat Berbuka puasa Hal ini Menambah rasa syukur kita Terhadap segala Kenikmatan yang telah Allah berikan Jadi anak-anak Jangan lupa ya Semangat untuk Berpuasa Ramadan Karena Banyak sekali Pahalanya Hikmahnya Dan Mendapatkan pahala Dari Allah Nantinya ya Yang ke enam Melati hidup disiplin Di bulan Ramadan Kita terbiasa Bangun pagi Untuk makan sahur Dan berbuka puasa Dengan waktu yang telah Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Puasa Ramadan Dapat melatih kita Untuk terbiasa Hidup disiplin Yang ketujuh Menghindarkan diri Dari perbuatan yang buruk Selain menahan diri Dari makan dan minum Dan hal-hal Yang membatalkan puasa Sebaiknya kita juga Menahan diri Dari perbuatan Yang dapat mengurangi Pahala puasa Di antaranya Berkata kotor Berbohong Bertengkar Mencaki-maki Dan lain sebagainya Kemudian yang ke delapan Melatih kesabaran Puasa akan Melatih kita Untuk bersabar Dari segala hal Yang bisa Membatalkannya Seperti makan dan minum Di siang hari Ataupun hal-hal lain Yang bisa mengurangi Pahala puasa Oleh karena itu Puasa sering dikatakan Separuh dari kesabaran Nah ini Ada beberapa Kosa kata ya Yang mungkin Anak-anak Masih Masih bingung Artinya Atau masih Asing ya Kedengarannya Vidyah artinya Memberi makan Fakir miskin Makan ya Memberi makan Fakir miskin Itu maksudnya Yang sudah matang Tinggal makan Nasi Lau Sayur Minumnya juga Nah itu lengkap Satu paket Nah itu sebagai Ganti dari Puasa Asyam atau Asaw Menahan diri Dari sesuatu Atau puasa itu ya Mumayiz Orang yang dapat Membedakan antara Baik dan buruk Anak-anak Klasiga Berarti kan sudah Tahu ya Oh ini Ini dosa Ini maksiat Ini salah Ini benar Nah itu sudah Mumayiz namanya Musafir Orang yang dalam Perjalanan jauh Murta Keluar dari Agama Islam Nifas Darah yang keluar Setelah Melahirkan Nah ini rangkumannya Yang pertama Puasa dalam bahasa Arab Sama dengan Asyam Atau Asawm Yang artinya Menahan diri Dari sesuatu Menurut istilah Puasa artinya Menahan diri Dari makan dan minum Serta segala sesuatu Yang dapat membatalkannya Mulai dari terbit fajar Sampai terbenamnya Matahari Dengan niat Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Syarat sah Puasa yaitu Beragama Islam Mumayiz Suci dari Haid dan nifas Dan dilaksanakan Pada waktu Yang diperbolehkan Berpuasa Yang keempat Syarat wajib puasa Yaitu Berakal Balik Dan kuat Untuk berpuasa Yang kelima Rukun puasa Yaitu Niat di malam hari Dan menahan diri Dari segala sesuatu Yang membatalkan puasa Mulai dari terbit fajar Sampai terbenamnya Matahari Yang keenam Hal-hal yang membatalkan puasa Antara lain Makan dan minum Yang disengaja Muntah yang disengaja Keluar darah haid Gila Keluar mani Dengan sengaja Murtad Berniat untuk membatalkan puasa Nah ini anak-anak harus Hafal ya Apa saja Itu syarat sahnya Syarat wajib Rukun puasa Hal-hal yang membatalkan puasa Nah itu Dihafalkan Ya Apalagi yang gak punya buku Ya Harus dipelajari Jangan asal-asalan Belajarnya Orang yang diperbolehkan Untuk tidak berpuasa Pada bulan Ramadan Adalah orang yang sakit Sakitnya yang parah ya Yang sangat-sangat Dihawatirkan Kalau puasa Nanti tambah sakit Seperti itu Orang yang dalam Perjalanan jauh Atau musafir Minimal 85 Atau 86 kilometer Kalau dekat-dekat sini Ya tidak boleh Sampai tidak puasa Orang yang tua rentah Perempuan hamil Atau menyusui Yang ke delapan Hikmah puasa Ramadan Antara lain Menghapus dosa-dosa Yang telah lalu Meningkatkan ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menyehatkan badan Menumbuhkan kasih sayang Kepada fakir miskin Meningkatkan rasa syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melatih hidup disiplin Menghindarkan diri Dari perbuatan yang buruk Dan melatih Kesabaran Alhamdulillah Irapun'alamin Untuk pembelajaran ini Untuk bab satu Bab satu ya Kalau bab satu Tapi dalam Semester dua ini Semoga anak-anak Di rumah tetap semangat Nanti kita akan ketemu Dan kita belajar di sekolah Seminggu tiga kali ya Sebelum kita akhiri Kita membaca doa dulu Kepada Allah Semoga Apa yang kita niatkan Dan apa yang kita usahakan Allah merinduai Dan memudahkannya Amin Bismillahirrahmanirrahim Wal'ash Innal insana lafi khus Illa alladhina amanu Wa'amilu salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilshabr Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilayk Walhamdulillahirrahmanirrahim Walhamdulillahirrahmanirrahim Sekian dan terima kasih Semoga yang Bu Eni sampaikan Dapat bermanfaat Untuk anak-anak di rumah Yang laki di rumah Untuk yang di sekolah Kita akan di sekolah Kita belajar di sekolah Semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Tetap semangat belajar di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh